Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat cerdas berjumpa kembali di channel kami Kali ini kita akan membahas soal simak UI Tahun 2021 bidang studi biologi Oke kita mulai dari nomor 1 Katenasi adalah tipe mutasi kromosom dengan ciri salah satu apa Jadi sahabat cerdas kita lihat ya Mutasi kromosom itu ada 2 detik Yang pertama ada duplikasi Yang kedua ada delesi Yang ketiga translokasi Yang keempat inversi Dan yang terakhir adalah katenasi Duplikasi ini duplikat artinya mengganda Delesi itu hilang salah satu bagian lengan kromosom Translokasi ini pindah tempat di kromosom non homolog Dan inversi ini kromosom memiliki susunan terbalik Nah sementara katenasi ini kromosom membentuk sebuah lingkaran Jadi kalau segmen kromosom dipindahkan dan dihancurkan Kalau dipindahkan ini sebenarnya adalah translokasi Kalau dihancurkan ini delesi Jadi kurang tepat Segmen kromosom hilang ini delesi Salah Bagian kromosom dihasilkan 2 kali ini duplikasi Bagian kromosom dipindahkan disisipkan kembali ke kromosom lainnya Ini inversi Salah Bergabungnya kromosom non homolog sehingga membentuk lingkaran E ya sahabat cerdas Kita lihat gambar katenasi Nah ini adalah gambar dari katenasi Gen yang alelik saling mendekati Sehingga membentuk sebuah lingkaran Oke ya nomor 1 jawabannya E Kita lanjutkan soal nomor 2 Untuk mendeteksi infeksi parasit dan penyakit alergi Tenaga medis memeriksa antibody apa? Jadi sahabat cerdas antibody ini bagian dari imunitas spesifik Namanya imunoglobulin Imunoglobulin ini ada beberapa jenis disingkat gamet Nah jadi ada imunoglobulin G AMED Imunoglobulin G melawan infeksi yang kedua Jadi kalau sudah terserang penyakit kedua itu yang menangani adalah imunoglobulin G Atau infeksi sekunder Ini juga diberikan oleh ibu ke bayi melalui placenta Kemudian imunoglobulin A Air Contohnya air liur Kemudian air mata Air keringat Air mukosa Atau lendir Bisa juga air susu Yang disebut sebagai kolostrum Kemudian imunoglobulin M Imunitas yang menangani infeksi pertama Atau infeksi primers Kemudian imunoglobulin E Nah ini biasanya terikat di darah yaitu basofil Serta di sel mas Mengeluarkan histamin di dalam jaringan ya Sekaligus reaksi alergi Jadi kalau alergi itu adalah imunoglobulin E Yang terakhir adalah imunoglobulin D Ini biasanya dijumpai pada permukaan Linfosit B Sebagai reseptor Untuk merangsang sel B Menghasilkan antibody Oke ya Nomor 2D Kita lanjutkan ke soal nomor 3 Pembagian molusca Menjadi cepalopoda Gastropoda Dan amfineuro Adalah berdasarkan apa Jadi sahabat cerdas Filum molusca Atau hewan yang bertubuh lunak Itu dibagi menjadi beberapa kelas Yang pertama ada cepalopoda Cepal itu kepala Poda itu kaki Berarti bergerak dengan kaki di kepala Nah contohnya ada cumi-cumi Kemudian gurita Ada sotong Yang kedua ada gastropoda Ini bergerak dengan kaki perut Contohnya adalah siput Keong Yang ketiga ada pelesipoda Pelesipoda Ini bergerak dengan kaki kapak Contohnya kerang Yang keempat ada ambineura Kaki ventral Contohnya adalah citon Dan yang terakhir ada Skapopoda Nah ini contohnya adalah Dentalium Oke ya kita lihat gambarnya ya Sahabat cerdas Nah ini contohnya citon Masuk ambineura Kemudian kerang Masuk pelesipoda Siput gastropoda Ini dentalium masuk skapopoda Dan cumi-cumi Masuk cepalopoda Jadi jawabannya adalah Bentuk tubuh dan bentuk kaki Ya kedudukan alat geraknya Di mana tadi ya Jadi nomor tiga adalah B Kita lanjutkan ke soal nomor empat Tumbuhan berikut Yang termasuk ke dalam keluarga Arekase Arekase ini adalah kelompok palmai Ini bagian dari tumbuhan monokotil Nah contohnya kita lihat ya Arengapinata ini aren Ini masuk Mosa pudiga Ini adalah putri malu Ini salah ya yang putri malu Elias guinensis Ini adalah kelapa sawit Masuk piper negrum itu Lada Jadi ini salah Ini benar ya Kokos nukifera Ini kelapa Ini benar Alium sepa Ini salah Karena termasuk bawang merah Ini benar Ini salah ya Arengapinata aren Solanum tuberosum ini kentang Aren benar Kentang salah Arekakateku Ini pohon pinang Kokos nukifera kelapa Jadi yang tepat adalah E ya Pinang sama kelapa Begitu sahabat cerdas Nomor empat E Kita lanjutkan ke soal nomor lima Maltosa yang dipecah dari amilu Merupakan salah satu Fungsi enzim petialin Yang dihasilkan oleh kelenjar apa Jadi Petialin itu dihasilkan di rongga mulut Mulut itu ada kelenjar ludah Ada tiga kelenjar ludah Ada kelenjar parotis Ada sublingual di bawah lidah Dan submandibular Nah ini yang berfungsi Menghasilkan enzim petialin Nanti mengubah amilum Menjadi maltosa Ya Oke Berarti jawabannya adalah Kelenjar ludah Endokrin ini adalah kelenjar hormon Salah Adrenalin ini kelenjar anak ginjal Ini menghasilkan hormon adrenalin Juga salah Usus halus itu menghasilkan Disakarida sel Kemudian ada erepsin Dan ada lipasedel Kalau lambung nanti bisa lapar Menghasilkan lambung Ada asam Kemudian pepsin Dan terakhir ada renin Oke ya Nomor lima P Kita lanjutkan ke soal nomor enam Perhatikan struktur virus berikut Fungsi bagian tubuh virus Yang bertanda X adalah Jadi sahabat cerdas Ini ada bagian virus Yang atas ini disebut capsid Nah ini ada asam nukleat Biasanya Gambar ini adalah Bakteriovic Atau virus T Yang menyerang bakteri Gabungan antara Capsid dan asam nukleat Itu dikenal sebagai Nukleokapsid Nah inilah yang ada Di bagian kepala Nanti leher Disini ada bagian leher Dan ada serabut protein Disini ada serabut Atau selupung protein Nah ini bagian kakinya Ya Kemudian ini ada Jarum penusuk Nah inilah bagian dari Virus T Atau bakteriovic Kita lihat ya gambarnya Sahabat cerdas Nah ini gambarnya tadi Asam nukleatnya Adalah DNA Capsid Kalau gabungannya disebut Nukleokapsid Ini lehernya Ada selupung ekor Ada serabut ekor Jadi serabut ekor Ini disebut kakinya Ada jarum penusuk Dan lempeng dasar Nah kalau ditanya yang X Itu adalah Serabut ekor Berfungsi sebagai tempat Menempel Ya Pada tubuh inang Yang D Kalau melindungi DNA Atau RNA Ini yang disebut Capsid Memasukkan Memasuki ke dalam Tubuh inang Jarum penusuk Ini Dia melubangi ya Jarum penusuk ini Melubangi sel inang Contohnya merubangi Dinding sel bakteri Kemudian Transportasi virus Kalau virus ini Tidak bisa Pindah secara langsung Ya Dia dibawa oleh Air Angin Udara atau Vektor Beberapa hewan Pembawa Nah yang menghindari Virus dari Sistem kekebalan Berarti disini ada Capsid Ya Jadi Sahabat cerdas Nomor 6 Adalah D Menempel pada tubuh inang Oke ya Kita lanjutkan Ke soal nomor 7 Penderita sindrom Kleenefelter Memiliki karyotip apa Jadi Sahabat cerdas Kleenefelter itu Laki-laki Yang kelebihan Kromosom X Jadi normalnya Kromosom itu 22 pasang Ya Atau 44 autosom Ditambah XY Ini untuk Laki-laki Karena laki-laki itu Kelebihan X Maka disebut XXY Sehingga penampakannya Nanti seperti wanita Ya Seperti Testisnya mengecil Namanya Testis kuler Disgenesis Kemudian Tumbuh Tumbuh Ciri Sekunder Pada Seperti wanita Ya Tumbuh sedikit payudara Kemudian pinggul membesar Dan steril Nanti mandul ya Jadi jawabannya XXY Jadi C Kalau yang A Ini adalah Sindrom Turner Nah yang B XX0 Ini tidak ada ya Kemudian XXX Ini adalah Super Female Wanita super Kalau XYY Ini laki-laki super Atau sindrom Jacob Nah begini penampakan Dari sindrom Klinefelter ya Sahabat cerdas Nah ini adalah Karyotip Dari Sindrom Klinefelter Jadi Laki-laki XY Kelebihan Satu kromosom X Ya Oke ya Kita lanjutkan Ke soal nomor 8 Bagian pada tulang Sejati Yang menghubungkan Dua saluran Havers adalah Jadi Sahabat cerdas Ya Ini adalah tulang Keras Atau yang dikenal Sebagai osteon Nah osteon ini Dibentuk oleh Jaringan tulang Ya Jaringan tulang Keras Nah jaringan tulang Keras dibentuk oleh Sel tulang Ya Sel tulang keras Sel tulang keras ini Dikenal sebagai Osteosid Nah osteosid ini Dibentuk oleh Osteoblas Nah kita lihat Jaringan tulang Keras berikut ini Nah ini adalah Gambaran Dari Jaringan tulang Keras Jadi jaringan tulang Keras itu kalau kita Gambarkan seperti ini Ya sahabat cerdas Nah disini tersusun oleh Lempeng-lempeng Yang dikenal sebagai Lamella Kemudian disini Tersusun oleh Osteosid Ya Nah osteosid itu Bertempat Lakuna Kemudian ada Yang memberikan Nutrisi bagi Sel-sel Tulang keras Namanya Kanali Kuli Nah yang bagian Dalam ini Nanti berisi Pembuluh darah Dan saraf Ini namanya Saluran Havers Nah sekarang Kita lihat ya Jadi Lakuna tadi adalah Tempat dari Osteosid Lempeng-lempengnya Ini namanya Lamela Kalau seluruh Lempeng yang Bagian permukaan Luar disebut Lamela Sirkum Ferensial Kemudian Ini jaringan tulang Keras tadi Ini selaput tulang Namanya Periosteum Nah diantara saluran Havers 1 Dan yang lain Ada namanya Penghubung Yang dikenal Sebagai saluran Fogman Jadi Nomor 8D Nomor 8D Kita lanjutkan Ke nomor 9 Inti teori Evolusi Lamak adalah Jadi Sahabat cerdas Evolusi itu Yang dikenal Ada Lamak Sama Darwin Nah bedanya Apa Contoh Di dalam Leher jerapah Jadi Menurut Lamak Jerapah Ini Memiliki Nenek moyang Berleher pendek Kemudian Karena Mau menjangkau Makanan yang tinggi Leher jerapah Yang pendek Itu Diadaptasikan Dengan lingkungan Kemudian Berubah menjadi Jerapah leher Panjang Nah Jerapah leher Panjang ini Diwariskan Kepada keturunannya Maka Teorinya adalah Yus Organ yang digunakan Berkembang Yang tidak digunakan Menyusut Namanya Disyus Nah ini Teori Adaptasi Organ yang Dikembangkan Dia akan Diwariskan Kepada keturunan Sementara Kalau Darwin ini Seleksi Alam Ya Jadi yang A Kita lihat Perubahan yang terjadi Pada makhluk hidup Disebabkan organ Dalam lingkungannya Betul Makhluk hidup Berubah bentuk Karena seleksi Nah ini adalah Teori Darwin Salah Homologi menjadi Dasar evolusi Ini juga Darwin Perubahan sel tubuh Karena pengaruh lingkungan Tidak diwariskan Salah Kalau menurut Lamak Itu diwariskan Kepada anak Makhlu hidup Berubah bentuk Berevolusi Hanya karena mutasi Nah ini Teori dari Agus Westman Bahwa makhluk hidup Itu berevolusi Karena faktor-faktor Genetik Oke Nomor 9A Kita lanjutkan Ke soal nomor 10 Cacing yang mampu Mengisap darah Dan menghasilkan Z-antikoagulan Ialah ciri dari Hewan yang terdapat Pada apa Jadi Sahabat cerdas Cacing Vermes itu Ada 3 kelompok Berdasarkan Bentuk Pipih Gilik Sama gelang Nah cacing pipih itu Dikenal sebagai Platihelmintes Nah ini ada 3 Kalau disingkat TTC Yang pertama Ada Trematoda Ini contohnya Cacing Hati Kemudian ada Turbilaria Ini contohnya Planaria Nah yang terakhir Ada Cestoda Ini adalah Cacing Pita Nah sementara Ada Nematelmintes Ini cacing gilik Contohnya ada Cacing kermi Ada cacing perut Ada cacing Tambang Nah yang terakhir Ada Anelida Ini cacing gelang Ini ada 3 macam Yang disebut Polisaita Yang rambutnya banyak Oligosaita Sedikit rambut Dan yang tidak punya Saita Hirudine Nah di Hirudine ini Ada Lintah Lintah itu bisa Menghasilkan Anti Pembekuan darah Namanya Anti Koagulan Sehingga Waktu Menghisap darah Darahnya itu Tidak Beku Sedhirudine Anti Pembekuan darah Jadi jawabannya adalah Hirudine Contohnya adalah Lintah Polisaita Contohnya ini Cacing Wawo dan Palulu Ini tidak parasit Salah Oligosaita Ini sedikit Rabut Contohnya adalah Cacing Tanah Oke ya Nomor 10 E Kita lanjutkan Ke soal Nomor 11 Kloroplas Kloroplas pada sel Tumbuhan adalah Jadi sahabat cerdas Kloroplas itu juga Disebut sebagai Plastida Nah berfungsi Sebagai tempat Untuk Fotosintesis Jadi jawabannya C Kalau alat untuk Mengatur metabolisme Pengaturan itu Di nukleus Pengendali Semua aktivitas sel Nah kemudian Alat untuk Melindungi jalannya Lalu lintas Molekul Kedalam sel Itu Kalau yang melindungi Adalah Dinding sel Tapi kalau yang Mengatur Transportasi zat Itu ada Membran sel Tempat penyimpanan Cadangan makanan Nanti di Vakuola Respirasi Ini di Mitochondria Begitu ya Sahabat cerdas Ini jelas sekali Nomor 11 C Kita lanjutkan Ke soal nomor 12 Dendrit Berfungsi Menghantarkan Impul syarab Dari apa Jadi Sahabat cerdas Harus tahu Namanya neuron Jadi gambar neuron Singkatannya Ada debat Aksi Yang pertama Ini dendrit Nah dendrit itu Pertama kali Kalau dalam Rangsangan Itu Ada yang menerima Rangsang Yang disebut sebagai Reseptor Seperti indera kita Jadi dari reseptor Kemudian ditangkap dendrit Dendrit masuk ke dalam Badan sel Di sini Nah atau dikenal Sebagai soma Setelah itu Masuk ke akson Ya atau dikenal Sebagai neurit Baru dihantarkan Ke neuron berikutnya Oleh sinapsis Nah biasanya Akson ini dilindungi Ada dua pelindung ya Bagian luar Biasanya dikenal Sebagai sel Sekuan Nah bagian dalam Nanti namanya Aselubung Mielin Oke ya Jadi kalau ditanya Apa fungsi Dendrit Berarti Menerima rangsangan Dari reseptor Diantarkan ke Badan sel Jadi jawabannya A Kalau badan sel Ke akson Ini tidak ada Penghubung Jadi langsung nih Reseptor ke akson Terlalu jauh Ini ada dendrit Ada badan sel Akson ke badan sel Kebalik ya Akson itu nanti Kesinapsis Salah Reseptor ke Sel sekuangnya Terlalu jauh Begitu ya Oke nomor 12A Demikian Sahabat cerdas Pembahasan Soal Simak UI Tahun 2021 Bidang studi biologi Sukses selalu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh